Selamat pagi Sobat Rumah GWF Panjang umur, hal-hal baik, panjang umur Pertanian, ini yang di depan saya Rumput Guatemala Bisa dilihat, ini sangat subur sekali Kelihatan dari hijau, segeranya juga Ini khusus untuk Pembibitan, usia sekitar 4 bulan Ya Pak Bos, dan tentunya Ini masih banyak lagi berbagai macam jenis Bibit, maksudnya berbagai macam jenis Rumput Dan hari ini kita akan Melihat Rumput Biovitas yang saya tanam Sekitar, ya kurang lebih 30 hari Dan Hari ini kita sedang proses Pembersihan gulma ataupun rumput liar Oh iya, ini Kita tanam juga rumput setaria Dan hampir berbarangan juga Kurang lebih selisih satu hari Si setaria dan biovitas Nah, setaria pun ini Sama usia 1 bulan, bisa dilihat Untuk pertumbuhan setaria, usia 1 bulan Itu baru segini, karena memang Memang setaria itu Ya rumput pendek Dan kita akan melihat 2 bulan ke depan Nanti akan kaget Ketika memang Teman-teman melihat Pertumbuhan setaria Di usia 2 bulan Kalau usia 1 bulan itu kan Kelihatan seperti ini Pak Bos Kayak Melihat tanda-tanda kehidupannya itu Kayak meragukan Dan setaria pun Kita bersihkan gulmanya Ini 30 harian ya Kurang lebih Dan Yang di sebelah sini Rumput biovitas Nah Sahabat rumah GWF Biovitas pun Kita bersihkan gulmanya Bisa dilihat Usia 1 bulan itu Si gulmanya Sangat banyak banget Nah Ini yang Belum dibersihkan Tuh Hampir Ketutup ya Untuk si rumput biovitasnya Dan yang ini Yang sudah Dibersihkan Kalau misalkan Tidak perlu dibersihkan Ini Akan menghambat Pertumbuhan Karena pupuknya itu Nanti akan Lebih banyak diserap oleh Rumput alamnya ini Oke Ini pak bos Setelah Dibersihkan gulmanya Ya Kalau misalkan Bagus Bisa dikasih pupuk Mungkin untuk tambahan itu Pupuk korea Kalau misalkan ada Enggap pun Tidak masalah Karena apa Karena Untuk sebelumnya Kita sudah pakai pupuk dasar Ini kita pakai Kohei ayam ya Kalau sebelum-sebelumnya Kita pakai kohei tumba Satu bulan Ini kurang lebih Untuk Biovitas Ya Satu meteran Adalah Hampir rata-rata Mau mendekati Satu meter Tapi yang Di bawahnya juga Ada mungkin Delapan puluh sentian Kenapa harus dibersihkan Karena Biar si pertumbuhannya itu Bagus Maksimal Dan saya akan menunjukkan Yang Sudah Dipanen Ini kan sudah Beberapa kali panen Ya si rumput Biovitasnya Jadi Dia tidak Ada si rumput alam Ataupun si rumput Sertiarnya Nah ini pak bos Nah ini Ya ada Tapi tidak Seberapa Cuman Sebagian kecil banget Artinya Dia nanti kalah Si rumput alamnya Pembersihan Gulma itu Cukup Satu kali saja Enggak pun Sebenarnya Gak masalah Tapi ya Resikonya Pertumbuhannya Agak lambat Dan ini Biovitas juga Ya ini Kurang lebih Tiga mingguan Lasio Biovitas Yang sudah Tinggi Seperti ini Dan ini Untuk Pembibitan Si biovitasnya Kita bibit Sangat ready Ya untuk Biovitas Kenapa kita banyak Mengembangkan rumput Biovitas Karena Sangat Bagus sekali Menurut Pengalaman saya Si biovitas ini Apalagi di musim Kemarau Dan sudah jelas Ada Apa ya Lembaganya Yaitu BB Biogen Yang mana Biovitas ini Produk dari BB Biogen Untuk protein Kasarnya pun Nyampe 18% Oke Ini Biovitas Dan Kita akan Melihat juga Ada rumput Odot super Nah Odot super ini Bisa dilihat Pak Bos Untuk pertumbuhannya Sebenarnya Sudah cukup Tinggi Perkiran saya Ada mendekati 2 meter Nah Kalau misalkan ini Si rumput Biovitas Ya kurang lebih Perkiraan saya Satu bulan Adalah Si rumput Biovitas ini Kalau ini bukan Dari awal tanam Ya Beda Jadi bisa dibedakan Yang Pas tanam Paling Pendek Masih Belum Banyak juga Tunasnya Kalau yang ini Setelah Pemaninan Si rumput Biovitasnya Sudah Kelihatan Tumbuh Tunasnya pun Cukup banyak Bisa Dilihat Lihat Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Ya Sepuluh Ini kurang lebih Ada Sepuluh Tunasan Macem-macem Ada yang Sepuluh Ada yang Lima Si tunasnya Oke Sudah Tinggi Ini Kalau misalkan Mau dijadikan Pakan Usia 45 Hari Atau 50 Hari Ini Sudah Bisa Dipanen Lagi Lumayan Cukup Cepat Pertumbuhannya Dan Perlu Diperhatikan Juga Ya Sahabat Rumah GWF Ini Rumput Biovitas Yang Mana Yang Ini Sama Yang Sebelah Sini Tingginya Berbeda Kenapa Seperti Itu Ini Padahal Sepele Ya Pencahayaannya Yang Sebelah Sini Kurang Disebabkan Apa Ini Ada Singkong Oh Nah Ada Singkong Terus Terlalu Apa Ya Agak Menutupi Si Rumput Biovitas Ini Makanya Ini Tingginya Berpengaruh Ya Ini Tidak Terlalu Tinggi Kalau Yang Ini Sudah Lumayan Cukup Tinggi Makanya Untuk Rumput Hampir Semua Jenis Rumput Bagusnya Di Tempat Terbuka Kalau Misalkan Ada Yang Rimpun Seperti Ini Ya Otomatis Akan Berpengaruh Pertumbuhan Oke Sobat Rumah GWF Semoga Pilihan Bisa Bermanfaat Terima Kasih